Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman sobat PMI semua yang menonton di kanal Youtube PMI Surakarta. Di sini kembali lagi bersama saya, Dr. Alde, di konten dosis, Dr. Eksis. Hari ini kita akan membahas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu pasien patah tulang yang diurut atau dipijat. Jadi bagaimana sih sebenarnya pasien patah tulang itu sebenarnya harus penanganannya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, sebenarnya bagaimana sih tulang itu bisa patah? Padahal sebenarnya tulang kita itu sangat kuat loh. Tulang manusia, contohnya seperti tulang femur atau tulang paha, itu dapat menahan beban sebesar hingga 2 ton. Tapi, fraktur itu dapat terjadi jika terjadi tekanan atau stres yang melebihi daya elastisitas maupun daya kompresnya. Dan biasanya, fraktur itu dijelaskan sebagai adanya kondisi diskontinuitas struktur tulang yang dapat muncul pada tulang manusia. Mungkin teman-teman di sini punya sanak saudara atau kerabat dekat yang ketika terjadi patah tulang, bukannya dibawa ke dokter ortopedi, malah dibawa ke pengobatan alternatif seperti dukun tulang, atau bengkel manusia, atau bahkan tukang urut. Mungkin jika kasusnya hanya pegal-pegal saja, mungkin pengobatan alternatif itu bisa membantu ya. Namun beda halnya dengan fraktur atau patah tulang. Jadi, patah tulang sendiri itu sebenarnya penilainya sangat banyak. Dokter ortopedi akan menilai apakah jenis frakturnya itu fraktur patologis atau non-patologis. Lalu juga frakturnya terjadi di dewasa atau di anak. Apakah frakturnya komplit atau inkomplit, atau bahkan frakturnya terbuka atau tertutup. Jadi, sebenarnya penilaian fraktur itu sangat banyak. Namun disayangkan kalau misalnya dilakukan oleh sebuah orang yang tidak profesional, itu nanti penilainya juga tidak akan maksimal seperti itu. Dokter ortopedi akan melakukan pemeriksaan juga selain pemeriksaan fisik, yang penting adalah pemeriksaan radiologi, atau ronsen yang kita biasa kenal. Ronsen pun, dokter ortopedi juga menganut sistem yang ada, atau rule of two. Jadi, gambarnya harus dua pandangan, dua sisi, dua sendi, dan macam-macamnya. Kalau teman-teman bayangkan, kalau misalnya di tempat pijat urut atau bengkel manusia, kan tidak dilakukan pemiksaan seperti itu. Kita tidak bisa secara kasat mata melihat apakah fraktur atau patah tulang yang ada itu seperti apa bentuknya. Apakah dia hanya satu bagian, atau terpecah berbagai macam bagian, seperti itu. Ada pun, untuk tata laksana awal, atau tata laksana secara umum pada patah tulang atau fraktur itu, kita bisa bagi menjadi empat. Jadi, yang pertama, resuscitation dan recognition. Kita harus mengenali jenis frakturnya itu, jenis fraktur yang seperti apa, yang seperti saya sebutkan tadi. Resuscitasi. Pada kasus fraktur tulang paha atau tulang femur, lalu tulang pelvis atau tulang panggung, itu punya kemungkinan untuk terjadi perdarahan yang hebat. Jadi, harus ditolong secara segera. Yang kedua, adalah reduction atau reduksi, di mana kita akan mereduksi dari patahan tulang tadi. Direduksi supaya kembali lurus sesuai alignment-nya, seperti itu. Yang ketiga adalah retention atau hold. Setelah kita reduksi, kita akan tahan bentuk tulang yang tadi kita reduksi, supaya tulang itu dapat kembali pulih, seperti itu ya. Dan keempat itu ada rehabilitation, di mana di rehab itu kita akan mengembalikan fungsi sesuai setiap alas, seperti itu. Nah, di dukun tulang atau mungkin di bengkel manusia, ini ada beberapa masalah ya. Paling sering adalah pembebatan atau pembidayan yang terlalu ketat. Jadi, pembebatan atau pembidayan yang terlalu ketat itu juga tidak baik untuk proses penyembuhan tulang. Di mana yang harusnya tulang itu mendapatkan nutrisi, dan juga pada fraktur itu, kondisi tulang itu akan bengkak ya, jadi untuk keredaran aliran darah juga tidak lancar. Ditambah lagi dengan pembebatan atau pembidayan itu yang terlalu ketat. Jadinya akan berpotensi kejaringan mati di ujung pangkalnya, seperti itu. Yang kedua itu ada masalah di misalignment, atau tidak ada terjadinya reduksi. Pada tukang urut atau bengkel manusia, tidak dilakukan reduksi, sehingga tulang itu sifatnya dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya tulang yang patah dapat menyatu. Namun, jika alignmentnya itu tidak lurus, atau misalignment, jadinya akan ada sendi palsu, di mana sebenarnya itu nanti akan terbentuk namanya deformitas, sehingga nanti tulangnya sembuh, namun tidak lurus seperti sediakala. Seperti itu dapat menyebabkan tulang rama mendek, atau mungkin bentuknya deformitas, seperti itu. Jadi untuk teman-teman atau sobat PMI semua yang menyaksikan, jika ada kerabat dekat atau orang terdekat yang mengalami patah tulang, alangkah baiknya dibawa ke dokter ototedi. Jadi jangan dibawa ke bengkel manusia, tukang urut, tukang hijat, dan lain-lain, untuk mendapatkan penanganan yang maksimal. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan singkat mengenai fraktur, dan bagaimana sebenarnya pengenanganan yang benar. Jadi, untuk teman-teman semua, semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermakat ya. Dan untuk dosis berikutnya, teman-teman boleh kok komen di bawah kira-kira mau bahas topik apa. Jangan lupa juga untuk like video ini, serta subscribe ke channel PMI Surakarta. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!